Terima kasih telah menonton Dia pindah ke sekolah barunya ketika dia naik ke kelas 3 Disinilah awal dia sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari teman-temannya Karena dia satu-satunya siswa yang percaya kepada Yesus Kalau ngebully itu biasanya itu kata-katain terus Kalau aku tidak kenyingkir itu dia ketawain aku Terus suka ngambil barang tapi lama ngambilin ya Awal-awal itu aku tuh diem Rasanya ya sakit Hampir setiap hari Blesli mengalami perlakuan tidak menyenangkan Beruntungnya dia selalu menceritakan apa yang dialami kepada orang tuanya Seringkali Blesli mengatakan kok aku suka dihina gitu Karena Kristen bahwa anak saya nanti akan diejek Saya sudah tahu itu ya Saya hanya menjaga jangan sampai anak saya itu berkecil hati ya gitu Makanya saya pesan dari rumah tidak usah tertekan Gak usah terlalu diambil hati biar saja Suatu ketika Blesli mengalami peristiwa di luar dugaannya Aku tuh dikunciin di toilet itu gara-gara aku diemin mereka Dia kesel gara-gara aku diemin Sempat mau ngelawan mereka itu aku pengen mukul mereka Tapi aku ingat cerita Yusuf Dia itu udah benar-benar dibuang ke sumur Terus dijual ke Mesir Tapi dia tetap memaafkan Jadi aku maafin Aku cuma ingatkan jangan dilakukan lagi Blesli mengampuni karena dia belajar kisah-kisah Alkitab Dari Sekolah Minggu GBI Gracia Pamulang bersama Superbu Kalau aku masih dibully di sekolah, di kelas Yang penting itu aku tuh harus sabar Terus memaafkan Dan aku juga berdoa supaya mereka benar-benar tidak mengulangi kesalahan itu lagi Apalagi ke teman-teman aku yang lainnya Saya bukan hanya bangga Tapi saya percaya bahwa Kalaupun dia dihina lagi, dicati Yang lebih parah pun saya sih Merasa dalam hati saya Saya gak perlu khawatir Dia sudah tahu cerita-cerita di Alkitab yang makin mantap Dari Sekolah Minggu diberitahu Jadi kalau dia misalnya mengalami nanti satu saat begini Dia akan berpikir sendiri bahwa Ah itu biasa Karena di Alkitab juga terdapat Seperti itu Jadi orang yang mengikut Tuhan Dari kisah Yusuf Aku belajar untuk mengampuni teman-teman aku Yang ngebully aku Terima kasih Superbu Terima kasih telah menonton!